pesannya juga tuh kalian hati-hati juga ya kalau beli di marketplace sekarang tuh banyak banget nih jual ori katanya ori nisin ori untuk m2 dp nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Good Boy Entertainment jadi bro kita mau nge-review Master M original 2 dp atau n-mac old yang sudah 6 tahun ini baru saya copot tujuh hariannya saya copot karena saya sudah memakai Master M aksial dari brand aftermarket mungkin kalian kalau manto terus di channel Good Boy kalian masih tahu nih saya sekarang pakai apa Oke nah ini dia ini Master M yang kanan dan ini eh maaf ini yang kiri ini yang kanan nah oke oke kita apa ya kita review dulu pertama dari bodinya bodinya sih masih bagus semuanya lecet wajar lah ya dan bagus semua fungsinya juga sudah bagus cuma ini posisi kemarin saat nyopot ini silnya yang kena semua original ya karena semua bisa dilihat nah yang ini enggak pernah diganti ya yang depan ini baru juga diganti ini yang kanan bisa kalian lihat dalamnya bersih kincolong tm14 com nah ini switch remnya nih switch rem original dari n-mac old semua di Indonesia dan ini pistonnya pun enggak ada bah ada sih barat-barat dikit ya yang pasti yang dalam mana ini bro dalam yang disini nih nah yang disini ini yang harus kalian perhatikan ini masih aman semua Hai setelah itu apalagi ya tutupnya pun aman semua jadi kemarin saya copot ini karena posisi master remnya sil master remnya dua-duanya sudah kena semua nah pikir-pikir apa namanya Hai harganya ini mahal nih ya kan original ini mahal ya anggap aja 200.000 ya kita genapkan anggap aja satu sil master rem original yang mahal untuk dua dp ini yang maksud ini 100.000 200.000 jadi kemarin saya ganti master rem redkit ya lumayan lah buat nambah-nambahin kan posisi saya ini ini kan apa namanya pakai kaliper R152 piston ya saya mau update lah untuk diameter lebih besar pistonnya untuk master remnya ini Oke kembali lagi untuk posisi switch rem ini bagus semua ya bro ya nah bagus semua cuma yang kiri ini yang belakang saya copot saya pasang ke master rem redkit saya karena switch switch remnya yang bawaan redkit yang ini ya rusak mau balik nah ini karena punya Yamaha ini bagus nih bro ini mau harganya mendekati 70-90 kalau nggak saya lihat di marketplace saya yang di harus saya kalian sayang ini ini pun empuk banget nih bunyinya nih cari lihat-lihat dan ini ukurannya beda ya asal kalian tau ini beda mungkin yang enggak tahu dan baru tahu ini beda nih ya untuk ukuran pistonnya jadi kalau yang ini 12 eh maaf nih 11 ya kalau nggak salah 11 mm kali ini 12,7 untuk yang belakang makanya kenapa lebih enak yang belakang untuk master rem apa filenya saat ngerem ini menurut saya pribadi ya nah ini beda nih T18 ini T14 dalamnya pun tuh beda kan ada tulisannya juga tuh kalian hati-hati juga ya kalau beli di marketplace sekarang tuh banyak banget nih jual ori katanya ori nisin ori untuk nm2 dp nah itu tuh hati-hati nih fisiknya nih juga kalian harus kalian tahu juga nih dalamnya bagaimana kode-kode nya apa nih kan ada kode jemco ada tulisan nisin nih kodenya di bawahnya ini yang apa switch remnya nih kelihatan Made in Indonesia nih nah ini masih worth it ini jaga-jaga jadinya nggak saya jual cuma ini Alhamdulillah karena nggak dijual bisa saya pakai nih apa namanya switch remnya Oke mungkin sekian ya untuk review dikit walaupun agak melenceng di topiknya ya semoga informasi ini memanfaat buat kalian jangan lupa like, share, like, komen, dan link pembelian akan saya jatuhkan di kolom komentar dan pantau terus channel gue terima banyak sekali tentang permotoran dan yang lain-lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol